Oke saya ketemu lagi sama gue Asyid Hos Magang di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Will Nah kali ini gue mau kasih tau buat terutama para cewek-cewek ya yang misalnya lagi pada bawa mobil Terus tiba-tiba mobilnya problem dan entah itu bannya pecah dan harus diganti ini pake ban serep Apa sih yang harus kita lakuin nih apalagi misalnya bengkel jauh Orang rumah mungkin gak ada yang bisa ditelepon temen lagi gak ada yang bisa ditelepon gak ada yang bisa nyamperin Kita harus ngapain ini dia kontennya Nah sekarang kan gue udah ada di Ban Zairems nih di daerah BKT ya bang ya BKT nah ini udah ada abangnya sih bang Ini yang akan ngasih tau gue ngasih tau kita semua nih Apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba ban kita atau vela kita tuh ada trouble gitu Yang harus dibanti ke ban serep Nah jadi gini bang Gue kan biasanya Kalau bawa mobil itu Gue belum bisa sih belum bisa bawa mobil So-so aneh dulu kan Jadi kalau misalnya mobil nih Bermasalah anggaplah misalnya ban belakang gue kempes tiba-tiba nih bocor Entah meledak entah apa gitu kan amit-amit Kejadian nih misalnya kayak gitu Yang harus gue lakuin tuh apa bang biasanya bang Sebenernya sih gampang sih ada Kalau misalkan mobil sih ada dua tipe Kalau misalkan mobilnya Avanza sennya kalau gak sih gerak Dia ban serepnya ada di bawah Oh ini nyari ban serepnya dulu nih dimana nih Oke Ban serepnya ada di bawah Ini mirage ada di mana kalau mirage Kalau mirage ada di dalam Kalau bisa terlalu gampang ada di dalam Di dalam tuh Oh di Kalau di bawah tuh kayak di mobil itu ya Iya Kalau ini enggak ada di dalam Oh ini di dalam Ini juga di dalam nih Coba kita lihat dulu ya Mana Ini gampang Lebih gampang ya Oh Oke Oke Oh ini kita udah ada ini juga ya Ini apa dongkrak Ini dongkrak Ini dongkrak Nah ini kuncinya Ini kuncinya Ini apanya CG3nya Nah ini kalau misalkan di jalan tol Kita bisa naruh CG3 Biar gak bahaya Oh Oke Oke Ini ada P3Knya ya Oke Tapi ini berarti kalau misalnya Mobil baru tuh pasti Enggak harus mobil baru ya Tiap mobil pasti ada perlengkapan begininya ya Udah lengkap ya Itu kalau dongkraknya semuanya ditaruh di belakang atau ada tempat lain Kalau misalkan mobil sih sama ada dua tipe juga Ada dongkrak kalau misalkan mobil nih Apa Honda Brio Kalau Honda Brio di belakang disini Di bawah sini nih nempel Oke Kalau misalkan di sini ya ada di depan Di bawah jok selain itu Posisinya ada di mana lagi Posisinya kalau misalkan ini sih Kalau misalkan mobil lain pasti di bawah ini Pokoknya Pokoknya Berarti kalau mau nyari dongkrak ya Entah di belakang nih Di belakang atau di bawah jok Jok penumpang atau jok supir Iya Antara dua itu tuh Jadi cari dulu nih Pertama ban syarapnya cari di mana Habis itu Cari dongkraknya di mana posisinya gitu ya Iya bener Oke Coba nih misalnya gue mau ganti nih Ini udah ketemu nih Ban syarap kita kan di belakang Yang sama dongkraknya juga di belakang Terus gue harus ngapain nih Buat ini nih Ban Ini dia ada kekaren kuncinya sih Tinggal puter aja sih Tinggal puter Oh ini tuh kuncinya Nah ini tinggal puter aja Oke 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 Nah ini tinggal puter Kalau misalkan ini dia angkatnya dari depan Oke Nah dari depan Uh masih kaleng Kalau misalkan ini dia cara dongkrak Ini ada disini nih Nah Taduh dulu gue ambil dulu ininya nih Dongkrak ini Dongkrak sama kuncinya Oke Oke berarti ini udah ketemu semuanya Terus tadi posisi ininya nih Posisi dongkraknya ini nih Kok tetap harus jongkok ya Harus dongkrak Gimana nih posisinya Nah dia dongkrak Tapi ada posisinya kayak letter Bentar bentar nih caranya gimana nih Ini caranya gimana tadi Ini caranya gimana tadi Oke Tinggal puter gini aja Oh itu biar naik tuh diputer tuh ya Biar naik diputer ya Nah nanti kalau udah sampai atas Ya ini kan ada letter unik Ya Nah sisinya masuk sini Oh gitu Ya biar gak goyang Udah nyampe atas Bentok Gak bakal bisa diputer Pake tangan Dia harus pake kunci el besi Gini Oh gitu Tapi itu pasti disini nih Tiap mobil pasti ada begininya Pasti ada begininya Oke Tinggal gini aja Boleh nyoba gak bang Ini naik gak sih Tapi mobilnya Tapi pelan-pelan Agak lama Namai darurat Iya sih Tulangin aja Ya kan kalau misalnya Lagi jalan Terus tiba-tiba Bon Kempes Bocor gitu kan Gak ada yang nolongin nih Tapi sendirian Ini sebenarnya perkara Mau perempuan Mau laki-laki juga Kalau emang bocor Bahannya pasti harus Ganti serep dulu kan Nah ini Begini nih caranya nih Ini mungkin yang Perempuan-perempuannya Semuanya nih Yang pada Strong-strong Kita Gak cuman angkat galon Sendiri sekarang ya Sekarang ganti Kalak sendiri nih Ini tapi kuat juga Berarti ya Si dongkroknya ini Ini bisa setinggi apa Si dongkroknya Pelik Ini mungkin pada geregetan kali ya Ini lama banget sih Ini muterin begituan dong Ya maaf namanya juga coba Ayo Mbak Astrid Sampai ban yang angkat tuh Kalau sampai minimal Velgnya bisa dicabut Tuh Jadi harus ban yang angkat dari tanah dong Coba ya Misalnya segini nih Terus gue harus ngapain Kalau misalkan Tentang kan Bisa duduk si B Gak apa-apa ini mau didudukin Gak apa-apa gak masalah Oke Oh copot bautnya dulu Copot bautnya dulu Kalau misalkan ngendorin Pasti dia ke kiri Kesini nih Kalau misalkan Kencangin ke kanan Pasti ke kanan Coba dong Terus Kok lo ngebelin ya Dibilang harusnya Buka bautnya sebelum diangkat Di dongkrak ini Ini dongkrak udah naik nih Udah keringutan nih Wah Jadi gimana Nih Turunin lagi nih dongkraknya nih Turunin lagi Ini langsung kecil aja berarti Berjain emang ya Jadi berarti Sebelum didongkrak nih Buka dulu bautnya Kendarin dulu maksudnya Baru kita dongkrak Gak usah jari Baru kita dongkrak Wah Tapi nih Gak bisa nih Udah didongkrak begini juga sebenernya Iya Kecok soalnya Boda Gak bisa di ini Kecuali Tadi ini Pro party Kenorin Baru dipasang donkak Oke kalau gitu Kita turunin dulu deh nih Eh kemana tadi Kesini ya Ke kiri Kesini Ini udah diturunin lagi nih ya Injek lagi Ke putar gak tuh Oh udah Nah begini lebih gampang Dibanding tadi Nah Udah semua nih Kerja lagi gue Dongkrak lagi Kemana tadi Kesini ya Kesini ya Ya syukur-syukur Ada yang bantuin Ya kan Kalau misalnya lagi Apa namanya Lagi bocor gitu Bannya Sudah Oke Terus kita Buka Oke Nah Nah Ini ceritanya Ban yang kempes nih Oke Terus Langsung ganti ini Ini depannya yang mana Ini depannya Nah ini depannya Nah tinggal pasang aja gak apa-apa Oke Kita coba pasang nih Ini berarti nanti Urutannya sama kayak tadi nih Susah ya ternyata Susah ya ternyata Susah Jadi mendingan Cari bala bantuan Alatannya sih gitu Cari bala bantuan Kalau misalnya emang udah terpaksa banget Gitu kan harus sendiri Itu tadi tutorialnya kan Kita cari dulu Ban syerapnya ada dimana Terus Dongkraknya Ada dimana Tadi cara Dongkraknya Sudah begitu tuh ya Tinggal dicari Di bagian Apa Ini ya Sasisnya ya Terus ada yang letter U nya Tinggal diselipin gitu aja Tuh di tiap mobil ada Terus Oh tunggu Sebelum didongkrak Itu dulu tuh Kendorin dulu bautnya Jangan sampai salah ya Kendorin dulu bautnya Habis itu baru didongkrak Baru copot bautnya Ganti ban syerapnya Itu aja sih Oke Kencengin apanya Kencengin apanya Kencengin juga Oh iya Kalau misalnya gak kuat nih Yang cewek-cewek Atau mungkin yang cowok juga ada yang gak kuat Untuk membuka bautnya Bisa diunjek aja Diunjek ya Ke kiri Ke kiri Iya Ngendorin ke kiri Ngencengin ke kanan Tuh Sudah Segitu dulu pegel gua Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Yang lagi pada Mungkin nyari tutorial Gimana caranya ganti pelok cadangan Ini kan Gua Asrit Host Magang Unduriri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat pelok Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!